Pemirsa diduga penyakit epilepsi kambuh, sebuah mobil double cabin yang dikendarai seorang pria tiba-tiba menabrak belakang minibus hingga tiang lampu penerangan jalan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 24 Februari siang. Akibat peristiwa ini, pengemudi mobil double cabin terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Video matir dari ponsel warga ini merekam peristiwa kecelakaan yang baru saja terjadi di jalan RTA Milodo, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu siang. Sebuah mobil double cabin berwarna biru yang dikemudikan seorang pria menabrak bagian belakang minibus dan berhenti setelah menghantam tiang lampu penerangan jalan yang ada di atas trotoar. Kerasnya benturan bahkan membuat minibus yang ditabrak tak bisa dikendalikan pengemudinya hingga menyeberang jalan, lalu menabrak warung jualan es serta lapak penjahit sepatu. Akibat musibah kecelakaan ini, pengemudi mobil double cabin terluka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara sopir dan penumpang minibus selamat. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat mobil double cabin melaju dari arah bundaran burung Palangkaraya, tiba-tiba di TKP kehilangan kendali dan tak sadarkan diri diduga penyakit epilepsi yang didiritannya kambuh, hingga mobilnya menabrak minibus yang melaju searah di depannya. Yang nyata itu mobil itu satu arah. Menabrak mobil ini? Dari arah mana, Pak? Dari arah bundaran burung. Jadi mobil ini ditabrak oleh mobil itu, jadi dia tidak bisa dikendalikan ke sini, Pak. Terus menabrak ini? Iya, pas saat yang mudik, datanglah, tibalah penyakit itu. Mendadak? Mendadak. Kasus kecelakaan ini telah ditangani petugas Unit Lakalantas Polresta Palangkaraya dengan mengamankan kedua kendaraan yang bertabrakan serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.